yang tadi ya biar ada videonya kita dari oke udah jalan ya oke kita dari ini aja dari boxnya kita lebarin aja ambil 20 gitu gitu ya ada kalau ini udah terus kita apa namanya ini aja duplicate ya clone copy hnya saya set 1 oke kasih warna beda beda oke dan terus helper dummy ya 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 kira-kira kira-kira cukup nutupin aja jadi paling gak kita tahu oh animasi buat yang disitu gitu ya oke nah yang pertama mungkin barang yang ini ya kita set aja dulu jangan by layer by visibility gitu nah eh set k0 aja dulu biar ada nilai 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 gitu ya udah auto key katakanlah dia sekitar 10 deh gitu ya 10 frame jadi keelapan gitu kan oke gitu gitu ya udah ini ini kita set aja mulai dari 10 jadi bagian awal tetep ya gak keliatan dulu mulai keliatan dari 5 sampai 15 gitu ya kan udah nah kalau udah apa apa namanya dari 15 ini ya bentar dia geser gitu kan nah ini sebelumnya kotak yang kuning sama yang biru itu kita link dulu ke daminya nah jadi waktu daminya digeser-geser dia ikut gitu ya dah kan dia menghilang nih dari hilang dari 5 sampai 15 dia keliatan gitu lah dah nah kalau udah keliatan dari 20 ya dari 20 set aja sampai 45 gitu ya ceritanya dia dibawa ceritanya dia dibawa sini deh 40 gitu udah kalau mau ditambahin kita rotate aja sekalian ke 90 ya dah itu otoki cabut ini kan dari sini nih 10 keliatan sampai 15 keliatan 20 dia baru jalan yaudah key yang pertama digeser aja pindahin ke 20 gitu ya kan jadi barangnya keliatan dulu oh udah ada terus baru dibawa ya udah dibawa sampai sini ya terus barangnya turun ini apa kan ini ya ini barangnya turun dari sini barangnya turun taruh lah sampai 60 barangnya turun ke bawah nah gitu kan itu udah barangnya turun sampai ke bawah ini kan di sini nih sampai 45 dia juga seharusnya turun sesudah 45 misalnya di 50 oke ya sampai 40 ini 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 translate ya translate ke Z oh di sini supaya gak turun dari awal nah di 50 kita dari sini aja nih graph editor track view gitu kan nih kayaknya Z position ya ini kita turun aja jadi 50 gitu kan jadi dia dari sini kelihatan barangnya terus ke bawah gitu kan sampai sini baru di 50 diturunin sampai di bawah nah dari sini kita balikin lagi nih ini kan mulai kelihatan yang kelihatan keynya kita copy gitu yang gak kelihatan kita taruh di bagian akhir gak usah sampai 65 deh 60 aja udah mulai gak kelihatan gitu kan nah kita kan dari sini kelihatan diambil di bawah taruh sini oke ya mulai gak kelihatan kalau udah dari sini ya kan kita balik lagi nih di sini ini kan yang terakhir kan keynya di sini nih di 65 kayak yang ini ini aja duplicate posisinya kan di sini balik nih di sini kira-kira aja nih di 85 ini kita duplicate taruh di sini supaya dia balik nah ini kan sampai 85 taruh lah sampai 90 supaya dia tenang dulu gitu ya 90 ini juga key terakhir taruh di 90 supaya gak bergerak kemana-mana udah disitu diem aja tuh kan dia cuma ngikut aja dah nah begitu dia ke sini dia udah naik lagi ke atas ya gitu ya ini kan gak pernah di-animate nih yang ini dia ngikut aja gitu ya ini kalau mau di-animate ya bisa juga lihat aja oh ini 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 kan dia mulai ngambil di sini kan ini kalau bisa 15 juga dia bergerak ya ada ini baru itu gitu kan nah begitu di sini icon gitu kan tapi di 90 gitu kan samain aja jadi dia turun terus dibawa ini ini nah ini pas turunnya dimana tuh sini ya nah ini terakhir dia pegang jadi begitu dia ini diangkat dilepas dia naik ke atas kan nah ini kan sekitar berapa nih 15an lah ini taruh aja di sini ini ambil yang udah keangkat jangan jauh-jauh tuh udah kira-kira diambil taruh jess 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 iya nah ini supaya ini kan 100 nih misal gitu ya misal aja kasih 300 kan panjang nih tinggal loopingnya tinggal loopingnya sekarang loopingnya yang pasti kita mesti cek dulu ini kan dari awal ada sampai 90 bener yang ini awal ada sampai 90 bener kan nah terus mesti di cek lagi yang ini nih dari awal ada sampai 90 jadi semua ujung sama ujung 0 sampai 90 jadi kalau looping gak akan ada yang duluan apa miss atau apa enggak nah kalau udah ke graph editor track view nah udah nih tinggal di cek ini aja satu-satu ini aja dulu tuh ini ya kan sampai sini nih yang ini ini ada kita cleaning dulu clean up yang gak perlu gak perlu position position langsung aja edit controller auto-auto range loop ya kan langsung curve-nya ini apa bayangannya shadow-nya ada yang ini tuh kalau yang ini ini kan kosong nih belakang nih simple aja sih ini bukit aja di copy pokoknya pokoknya terpeng akhir ini kan itu nih nah kalau ini udah tinggal edit controller auto-range loop nah gitu lah nah kalau udah majuin sedikit biar keliatan ini tuh nah ini yang mesti hati-hati ini ini kan ada visibility visibility dari awal sampai cuma 60 nih ya kan nah cuma 60 ini kita maju lagi aja itu visibility ini ini oh gak mau nih udah kita itu aja otokin objek nih baikin dulu terus turunin pokoknya kecatat sama dia soalnya kalau naikin kan angkanya beda kalau kita geser dia nyulis kan kalau kita gak geser dia nyulis baikin dulu turunin biar dia nyatetnya di 0 dia kan 0 kecatat merah langsung oke 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 kayak gitu udah nah visibility nya edit controller auto frame loop oh ini kan bahaya nih cuma sampai ini 60 ya kan ya udah ini mesti dibetulin sih balikin lagi oke oke tetap 60 wow diunin ada object rocker key oke nah ini kan kacau nya disini oke ini kita biarin dulu kan abis itu dia cuma naik turun aja nih Z position nih nah ini juga problem gitu kan ini juga problem kan ini tinggal kita oke nah ini nah kacau kan begitu ke catet langsung aja kita betulnya nih nol eh bukan ini berapa oh ini angkanya hmm 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 selamat menikmati 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 visibiliti selamat menikmati selamat menikmati oke